assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi seluruh ini lor kate ngecek koloni klanceng lor jenis levi mantap joss ini salah satu vegetasinya mantap lor joss sengon wakeh sumber resin dari pohon mangga dan ini apa ini jenis nongko wakeh lor mantap pokok kita cek beberapa koloni klanceng yang kurang lebih 13 hari yang lalu pernah kita panen ya mantap joss ini kita mau ngecek beberapa koloni super yang sekitar 13 hari yang lalu kita panen dan madunya Alhamdulillah mantap joss oke kita cek koloni klanceng kita ya lor ya jenis levi ya joss tuh wow itu karena kita buka tadi ya tadi kabur tahunnya kabur munggu-munggu ini juga set ini kita bisa ini yang termasuk yang super ini Wow vegetasi melimpah joss gandos Oke video ini tidak sudah mungkin kalau kita berbagi pengalaman berbagi pengetahuan tentang dunia perlebahan yang koloni ini Apakah sudah mulai produksi madu apa belum yang beberapa yang kurang lebih 13 hari yang lalu kita kita panen Wow jos gandros itu sudah ada gumpalan-gumpalan madu itu gumpalan madu ya Oke kita cek depannya kita cek depannya lor ah bismillahirrohmanirrohim Wow Oh aku rata-rata tengok wow-wes itu tak jomplang nois sempurannya ya dan jomplang wis rata-rata jomplang lor Wow jos gandros kalau ininya dipolen sudah tercukupi yaitu telur muda telur tua jauh melutipers lor cindak kecut lah ini ah cili-cili ikut telur muda dan telur tua lor ya jangan salah faham jangan ikut diperas Masya Allah itu gumpalan madu lagi lor Subhanallah itu wow 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 mantap josh wah wish josh gandros silahkan subscribe subscribe lah like share dan komen ya channel saya ikam lebah madu kita akan hampir tiap hari dan moga-moga tiap hari kita bisa upload video ya ya berbagi ilmu pengetahuan tentang dunia perlebahan ya Oke biar semuanya tahu bisa membedakan mana itu madu yang asli dan mana madu yang palsu atau abal-abal terkadang biasa disebut SOS SOS sintesis oplosan dan oposite sintesis oplosan dan buah pokok sos julukannya madu sos aku ndaro kepanjangannya lor soalnya aku bukan pelaku madu palsu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim golek madu dewe diombe dewe le ada lebihnya ya kita jual kepada pelanggan-pelanggan setia kita mantap josh ya ini eh eh koloni kelancang loh wositas tak buka worek jadi mungkin kaget ya koloninya itu kaget mungkin itu setas tak buka moro gembrudul ngolai bingung ngolai umai karena ini saya naruhnya terlalu dekat mungkin ya ya untuk tambahan ilmu saja ya pelajaran ya kalau naruh itu jangan terlalu dekat seperti ini nanti insya Allah kita bisa agak jauh ya ini terlanjur ini lor ini juga beberapa kotak ini juga kita panen bersamaan dengan ini tadi kita cek lagi lagi dorong tipe cahaya lor di dorong tipe cahaya nah sepunggul 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 di pring josh alon alon bismillah alon alon oke josh gandos ini tadi oh iya kike melok di nanti naruhnya saya karena mungkin terlalu dekat ya ini bisa diambil pelajaran ya teman-teman kalau naruh koloni pelancang khususnya levi itu jangan terlalu dekat kalau terlalu dekat seperti ini ya hasilnya seperti ini bisa tempur ya kita cek lagi wow mantap josh wow koloninya mantap agak peteng lor wow josh gandos panen oke perkembangan koloni josh semoga barokah dan melimpah ini sudah kira-kira tiga kali panen ya nah mantap nih oke kita lanjut ke pengecekan koloni selanjutnya ini yuk ini yuk ah ini mungkin iqlur 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 bismillahirrahmanirrahim iqlur 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 i bahasa Johan Wow mantap dikira Jossi perkembangan koloni mantap Wow inilah ini madunya kelanceng ya seperti ini lor nah di sini buri lala gumpal itu masyarakat ini di kurang lebih 13 hari sudah ngumpal itu satu terus itu telur muda yang putih telur tua yang depan polen bersama dengan madu ya mantap Josh Oke ya yang depan ini biasanya tidak saya panen karena untuk makanan yang lebah itu sendiri dan proteinnya ya dibiasakan kalau panen itu jangan panen pembantaian masal tidak boleh ya tidak baik bagi koloninya ya Joss itu kemarin ini lumayan banyak ya dapatnya itu bekas rodok telas telas itu ya cek matu itu sudah punya beberapa beberapa butir gumpal-gumpal di sini madulur mantap Josh Oke cukup sekian video dari saya hikam lebah madu silahkan di subscribe like share dan comment ya eh eh supaya kita bisa terus upload video lebih semangat lagi lebih apa namanya eh eh bermanfaatlah intinya ya moga-moga oke mantap Josh cukup sekian lagi sepulang rek ya tas tak buka apa di sebelum saya video tak buka disini taylor di mungkin tukaran nih kaget ya ini kesalahan saya sendiri bisa diambil pacaran ya bagi anda semua jangan menaruh terlalu dekat seperti ini nanti insya Allah ini saya taruh agak kejauhan ya agak jauh dari kolon-kolon yang lain kita bisa agak jauh mantap Josh Oke salam untuk mania dari saya kalau saya namanya madu khas guna cuma channel channel Youtubenya eh ikam lebah madu ya bolang sendiri ngunduh sendiri merah sendiri takwadai sendiri kafe sendiri bersama teman-teman pembolang madu liar mantap Josh Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sip